Oke lanjut pertanyaan berikutnya Pak ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis yang katanya mengatasi stunting tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40T Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya? Boleh Bang dijawab? Silahkan Gini 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 Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah Menangani stunting itu sebelum ibu hamil Ingat-ingat nih sebelum ibu hamil Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan Ke calon ibu nih baru calon ibu Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi Apa tadi disebutkan? Satu adalah zat besi Dibutuhkan sekali zat besi Zat besi dapatnya dari mana? Dari daging, dari makanan Kemudian yang kedua adalah yudium Kita tahu yudium Yang ketiga asam folat Asam folat itu didapatnya dari tanaman bukan di bengkel Gak ada asam folat itu Bukan asam sulfat berarti ya Asam folat Nah itu diberikan lewat apa? Pemberian kepada ibu hamil Lalu dipastikan kami membuat di Jakarta Saya lihat nama programnya Kita membuat nama programnya itu Saya izinkan saya mengenalkan disini Ini bersama-sama kami hadir Pertama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsi Kemudian ibu nihayah ini dari PKB Dan istri saya Ferry Parhati Pada waktu itu ketika kami bertugas di Jakarta Beliau memimpin sebuah program namanya Bagimu Bagimu itu yang menurut kami di PKK di Jakarta Apa itu? Bahagiakan Bahagiakan anak Beri gizi yang cukup Dan satu lagi adalah Stimulasi anak Jadi stunting itu tidak cukup hanya dengan gizi Berikan kebahagiaan Berikan gizi Berikan stimulasi Dari situ baru anak itu akan tumbuh dengan baik Nah itu yang kita ingin kerjakan Caranya apa? Paling depan PKK PKK itu ada dasar Wisma Teman-teman tahu gak dasar Wisma? Kalau sudah di rumah Berumah tangga biasa tahu Dasar Wisma itu adalah kader PKK Yang satu orang menangani 10 rumah Namanya dasar Wisma Lalu 10 keluarga ini dipantau Dan mereka yang mengadakan program Pemberian gizi untuk ibu hamil Pemberian gizi untuk anak usia dini Dan stimulasi yang tepat untuk anak usia dini Ini tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah Ini harus dikerjakannya oleh Civil Society Adalah PKK Saya boleh minta dibantu gak? Ini ada ibu Nenik Boleh Silahkan ibu Nenik Boleh kasih tepuk tangan Selamat pagi semuanya Kita berasa muda ya Pak Presiden Di tengah para generasi muda Oke saya ingin menambahkan soal stunting Kebetulan saya diwakil ketua komisi 9 DPR RI Yang menangani salah satunya soal stunting Salah satu hal yang terpenting adalah soal pendidikan parenting Jadi ada kasus Suami istri ini dokter Tapi anaknya stunting Kenapa bisa seperti itu? Karena anaknya ini yang merawat adalah pembantunya Pembantunya tidak dipinterkan Akhirnya diberikan gizi yang tidak seimbang Yang kedua adalah betul kata Pak Presiden tadi Bahwasannya kita harus mulai menata sebelum menikah Salah satu problem terbesar Perempuan sekarang, anak muda sekarang adalah persoalan anemia Jadi inilah yang perlu kita perbaiki Jauh sebelum menikah Anemia dan kalau dikasih pil anemia itu Anemia itu pilnya tidak enak Pak Jadi itulah yang menjadikan biasanya Kalau dikasih di sekolahan Itu dibawa pulang dan dikasihkan ke neneknya Tidak diminum Nah ini menjadikan ketika hamil bermasalah Yang ketiga adalah soal budaya Budaya seperti apa? Kita budaya timur masih sering berpikir bahwasannya Yang harus mendapatkan makanan bergizi Makanan yang enak itu adalah suami Sehingga kalau punya makanan bergizi Makanan enak Itu suaminya dulu yang dikasih makan Istrinya yang sedang hamil cuma dikasih kuahnya Nah inilah yang harus kita rubah Bagaimana yang namanya orang hamil Ini butuh gizi Dan betul bahwa stunting itu bisa diperbaiki 2 tahun pertama 2 tahun setelah kelahiran Itu yang harus diperbaiki Kalau lebih dari itu Itu sudah sulit untuk diperbaiki Jadi bukan makan gratis Kalau makan gratis Anak 2 tahun belum makan gratis Belum sekolah juga anak 2 tahun Jadi yang penting adalah Memperbaiki ketika anak itu stunting 2 tahun pertama itu adalah kuncinya Terima kasih Memang jago-jago ini Bang Anies Bawa kawan-kawan nih Oke Pertanyaan selanjutnya Anak muda-anak muda banjir masin Emang nyentil-nyentil nih pertanyaannya Bang Anies Prabowo Menhan Menteri Pertahanan nih Mengirimkan bantuan kapal rumah sakit TNI AL Di jalur gajah Pak Anies Dan juga menyumbangkan dana pribadi Dia kutip pribadi Pak Anies Sekitar 5 miliar Nah tadi kan Pak Menhan Pak Menhan yang ngomong Ini Jubir Jubirnya ngomong nih sekarang Itu jauh lebih konkret Dan bukan Cuma doa dan ngomong doang Sebagai pihak yang berorasi Waktu itu hari Minggu Ya Bang Anies Silahkan direspon Ya Emang betul Kalau memiliki kewenangan Maka bisa pakai kewenangannya Oke Kalau tidak memiliki kewenangan Maka milikilah sumber daya Yang ada pada dirinya Untuk berjuang bagi Palestina Tapi tidak tinggal diam Oke Ketika saya bertugas di DKI Jakarta Pada saat peristiwa itu terjadi Saya tentu tidak membawahi Angkatan bersenjata Jadi saya tidak bisa kirim Sesuatu yang terkait senjata Tapi apa yang terjadi Semua JPO di Jakarta Jembatan penyeberangan orang Bunderan HI Monas Semuanya setiap malam Dicahayai bendera Palestina Mewarnai seluruh Jakarta Oke Jadi semua orang di Jakarta itu Kalau lihat Bunderan HI Langsung ingat Palestina Begitu lihat Monas Ingat Palestina Lewat JPO Jembatan penyeberangan orang Di Jakarta Semanjang Jakarta Warnanya Warna bendera Palestina Membuat sejakarta menyadari Ada peneritaan rakyat di sana Karena itulah yang kita bisa lakukan Di Jakarta Dan menyumbang uang Memang kami tidak punya banyak uang Tapi saya ingat Waktu kampanye Pilkada 2017 Pasangan saya waktu itu Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno adalah seorang bilioner Lalu dia mengatakan di media Bahwa sumbangannya Pak Anies Itu lebih besar Dari sumbangan saya Saya bilang kok bisa Sumbangan Anies lebih besar Saya hanya nyumbang Untuk biaya Pilkada itu Ratus juta Sementara beliau mengeluarkannya Bermilyar-milyar Saya lupa angkanya Tapi dia mengatakan Sumbangannya Anies itu lebih besar Dari sumbangan saya Kenapa? Karena kalau dihitung dari prosentase Maka prosentasenya Anies sangat besar Dibandingkan kekayaannya Oke Prosentasenya Jadi kalau seseorang menyumbang Bukan angka nominalnya Bandingkan dengan kekayaannya Berapa besar sumbangannya Dibandingkan kekayaannya Oke Dari situ kita tahu Sebenarnya Ini sumbangannya kecil atau Besar Nah Sandi mengatakan Saya menyumbang puluhan miliar Tapi kekayaannya dia triliun Jadi puluhan miliar itu menjadi Kecil dibandingkan saya Yang menyumbang ratusan juta Tapi kekayaannya hanya belasan Maka itu menjadi Prosentasi yang besar Itu jawabannya kira-kira Oke terima kasih Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang